Pleasure 50% pain And 100% reason to remember the name Chapter dibuka dengan diperlihatkan Yaitu dimana Lee memanggil dengan tiketnya seorang jiwa petarung dari masa lalu Yaitu siapa lagi kalau bukan Bruce Lee Sang aktor dan ahli bela diri pada eranya Disini teman-temannya pun pada saat Lee memanggil Bruce Lee malah menertawakannya Salah satunya mengatakan Kau benar aku sangat minta maaf Hai anak-anak pergi dan pukul dia sekarang Dan anak-anak pun disini mulai berdatangan untuk memukul Lee Mereka mengatakan Ha benar mari hajar dia Jika kalian terpukul kalian bisa memulihkan sendiri Lee pun disini menggunakan double sticknya mulai menghajar rekan-rekan yang membuliknya Dengan kelihayaan yang merasuki dirinya Dia menggunakan double stick dengan begitu lincah Bahkan semua orang pun terkaget akan kemampuan Lee yang baru saja dia dapatkan Bahkan disini kita bisa melihat Lee dengan menggunakan tanangan kosong lalu melemparkan double sticknya Dia mampu mengalahkan beberapa orang dengan sekaligus Bahkan teman-temannya pun sangat kesal dan mengatakan Rasakan ini dasar anak anjing Namun disini teman-temannya satu persatu dihajar habis-habisan oleh Lee bahkan semuanya hampir pingsan Disini para wanita pun yang melihat Lee mengatakan Kau pasti bercanda apa ini yang sesungguhnya Kemudian Lee pun disini mulai mencengkram salah satu temannya dan mengatakan Lepaskan ini sialan Lalu menggunakan donkey kick Yang mana donkey kick merupakan salah satu jurus dari Wushu Dia pun disini langsung mengunci rekannya dan rekannya pun merasakan kesakitan Pada saat itu juga masih ada teman-temannya yang lain untuk menghampirinya Dan akan menyerang dari berbagai sudut Disini mereka mengatakan Ayo pergi bantu dia Anak anjing cepat Membloknya Tahan dia Namun Lee dengan sangat cepat Dia langsung menghindar dan langsung menyerang dari berbagai sudut dengan menggunakan teknik milik Bruce Lee Teman-temannya pun sangat terkaget Bahkan dia berkata Anak anjing sialan itu Kenapa dia bisa jadi seperti ini Kita bisa melihat bahwa si bosnya pun ikut turun tangan dan berkata Semua orang disini percuma saja anak anjing Namun disini kita bisa melihat bahwa Lee pada saat ini bisa menghindari pukulan dari arah belakang Dan langsung menendang bagian lutut Yang mana ini adalah teknik salah satu Bruce Lee pada saat di filmnya terdahulu Kita bisa melihat dengan pukulan yang cepat Lee pun langsung menghajar mukanya Dan kemudian Lee pun disini langsung meraih tangannya Dan membuat pukulan-pukulan yang sangat mematikan kepada sang bos pembuli tersebut Sang bos pembuli pun disini nampaknya dihajar habis-habisan oleh Lee Tan Tanpa henti Semua rekan bosnya pun yang melihat itu hanya terjem saja tidak bisa melakukan apa-apa Hingga pada akhirnya Lee pun menggunakan jurus pemungkas dari Bruce Lee Yang mana itu adalah pukulan 1 cm Atau bisa disebut dengan 1 inch punch Dan pada saat itu juga Lee langsung menggunakannya Dan benar saja orang tersebut langsung pingsan seketika Setelah menerima pukulan yang begitu hebat dari Lee Setelah itu Lee pun langsung berjalan dengan sangat angkuh Bahkan dia sendiri langsung menghampiri bosnya tersebut Dan bahkan disini Lee memperingatkannya Aku memberingatimu Jangan menyerangnya dan mengganggu dia lagi Jika aku melihatnya aku akan mencabikmu di lain waktu berikutnya Jawabannya adalah Aku paham Mengerti? Jika kau tidak menjawab Maka aku akan merobek rahangmu Setelah itu Karena sang bos ketakutan Dia pun mengatakan Baiklah aku paham Ketika itu juga Lee merasa kesal Karena tiketnya sudah dipakai Padahal tiketnya selalu dia tahan Karena belum diberi tiket oleh sang dewa kematian lagi Kemudian disini Lee pun mengatakan Ini sedikit lebih mudah bagiku Untuk mengalahkan mereka semua Yah Tiket ya Hah Aku tidak tahu apa yang akan terjadi Aku tidak tahu kapan dia akan memberikan tiket lagi Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hah Namun tiba-tiba saja pada saat itu juga Ada seorang wanita yang langsung merogoh Salah satu kantong teman yang sedang pingsan Lee pun yang melihat itu mengatakan Apa? Seseorang mencuri Lee memberingatinya dan berkata Apa yang kau lakukan? Wanita itu menjawab Hah aku mencari ini Ini cincin spesial Bagaimanapun hal itu Hampir terjadi masalah besar Jika bukan karena kamu Yah aku sangat sibuk sekarang Jadi lain kali Aku akan meneraktirmu oke? Menelihat hal tersebut Ternyata cincin yang diambil adalah cincin berwarna ungu Lee pun langsung sadar dan berkata Tunggu semua cincin spesial Lalu dia pun mengingat perkataan dari Shikigami Dia berkata Anak yang bisa melihat jiwa Carilah cahaya kristal Dan pada saat itu juga Lee hanya terbengong Karena dia pun menemukan sebuah jackpot Dia pun mengatakan Hah Itu dia Yah Itu dia Dan pada saat dia akan mengejar Ternyata wanita tersebut Langsung mencari taksi Dan menaikinya Yang nampaknya Lee disini terlambat Untuk mengatakan sesuatu Lee pun disini Merasa bahwa dirinya Mendapatkan sebuah petunjuk Dan dia mengatakan Hah Ini dia Ini dia yang aku tunggu Anak yang melihat jiwa Ditemukan Setelah itu Kita pun diperlihatkan lagi Panel keesokan harinya Dimana Yaitu Tepatnya di kos-kosan Lee Shikigami pun Mulai memberikan tiket kepadanya Disini Shikigami mengatakan Apa kamu merusak kalungnya? Lee menjawab Iya Kemudian Shikigami menjawab Mana? Biar aku perbaiki Syukurlah kalungnya bisa diperbaiki Kemudian dengan cepat Shikigami pun mulai memperbaiki kalungnya Dan memberikannya kepada Lee Sambil memberikan tiket sisanya Dia pun mengatakan Dan ini 100 tiket Yang aku janjikan Kemudian setelah itu Panel pun diperlihatkan Kemasa sekarang Dimana Lee Sekarang ini Sedang menggunakan kalung Dan ingin mencari Dan bertemu dengan orang Yang bisa melihat jiwa Bahkan dia berkata Dia memberikannya Kepada aku Lebih cepat dari yang aku duga Aku akan terlambat ke sana Ya Baiklah Pada saat itu juga Tiba-tiba saja Lee sedang terburu-buru Dan tidak sengaja Menyenggol Salah satu perempuan Yang sedang memakan es krim Disini Lee pun meminta maaf Dan mengatakan Maafkan aku Aku tak sengaja Menabraknya Apa yang harus aku lakukan Dengan es krimnya Jadi Beli dengan ini Dan makanlah ya Aku mohon maaf Maafkan aku Maaf aku harus pergi Karena ada sesuatu Yang mendesak Setelah itu Lee pun langsung pergi Dan wanita itu pun Nampak kesal Karena es krimnya Belum saja dia makan Tetapi sudah dijatuhkan Oleh orang lain Dia pun mengatakan Apa? Ini karena kamu tidak tahu Apa? Nina? Tunggu Yang nampaknya disini Wanita tersebut gila Dan dia pun bahkan Berbicara dengan seorang Tetapi seorang itu Tidak ada Dia pun mengatakan Nah hatinya Aku tak sengaja Berteriak keras Aku harus berhati-hati Karena sedang di luar Setelah itu Kita pun diperlihatkan Pertemuan Lee Dan juga Gadis yang dianggap oleh Lee Sebagai gadis yang bisa melihat jiwa Gadis itu mengatakan Jadi kamu mencariku Karena ingin bertemu Dengan ibumu yang meninggal ya Lee menjawab Iya Kemudian wanita itu berkata Benar Aku bisa melihat jiwa Jika kamu ingin menemukannya Aku akan melakukan Yang terbaik Untuk membantumu Lee menjawab Sungguh Jadi kau sungguh Bisa melihat jiwa ya Namun wanita itu berkata Tidak Imut Lihatlah ini dulu Cincin ini memiliki Banyak energi Di dalamnya Kamu bisa merasakan Kekuatan jiwa Saat kau memakai ini Kemudian setelah itu Lee pun langsung ditampar Oleh wanita tersebut Tanpa ada sebab apapun Dan ternyata Pada saat Lee ditampar Wanita yang tadi disenggol oleh Lee Malah memperhatikannya Dan dia berkata Orang yang menumpahkan es krimku ya Kemudian Lee disini Merasakan rasa sakit Dan mengatakan Apa-apaan ini Wanita itu menjawab Maafkan aku Aku tidak bisa membantu Sesuatu yang tidak dapat Kamu lakukan selama 300 tahun Aku mencoba menempel padamu Jika itu terjadi Kau harus bekerja selama beberapa hari Tapi kenapa Aku memperbaikinya Pada saat itu juga Wanita tersebut Yang disenggol oleh Lee Malah mengatakan Kamu sedang dibohongi Yang mana kita bisa melihat Bahwa wanita tersebut Sepertinya adalah Wanita yang bisa melihat jiwa sesungguhnya Kemudian disini Lee pun mengutalkan Terima kasih Wanita itu berkata Terima kasih Kau tidak perlu berterima kasih Keluarga ku telah melakukan ini Selama beberapa generasi Pada siang hari di sekolah Dan di malam hari Aku menerima tamu Untuk preservasi Karena kamu spesial Ya Aku akan mendengarkan Apa yang akan kamu ucapkan Lee pun mendengar hal tersebut Mengatakan Terima kasih banyak Mohan bantuannya Namun wanita itu Langsung mengkode Dan berkata Oh iya Aku dengar disini Coklat dan orange Farfayat Sangatlah enak Kemudian Lee pun peka Langsung memesankannya Dan mengatakan Tunggu sebentar Biar aku pesankan Kemudian disini Lee pun langsung memesan Es krim tersebut Dan akan Memberikannya kepada wanita itu Dia pun mengatakan Hah Cuma ini 20 ribu won Ini sangat mahal Tapi Jiwa terlihat seperti apa ya Dia bilang Aku bisa melihat jiwa Memulai Melalui kontak fisik Harusnya aku Memeriksanya nanti Setelah itu Tiba-tiba saja Pada saat Lee Sudah akan Memberikan es krim tersebut Kepada wanita Ada seseorang laki-laki Yang mendatanginya Dan dia pun mengatakan Tidak Nanti bisa penuh Ketegangan Dia tidak perlu Menunjukkannya kepada aku Maaf Aku lama Namun pada saat itu juga Wanita tersebut Langsung pergi Dan nampaknya Lee ditinggalkan Yang mana pada saat ini Wanita itu senang dikejar Oleh seorang laki-laki Lee pun mengatakan Dalam hatinya Apa yang terjadi Kelihatannya Dia dalam bahaya Aku harus Mengejarnya Kemudian pada saat itu juga Lee mulai mengejar Wanita tersebut Dan lagi-lagi Dia menyenggol Wanita Yang barusan Telah dia senggol Yang mana Yang sekarang ini adalah Yang disenggol Makanan kucing Lee pun disini Tidak menoleh lagi Dan bahkan Lee langsung mencari Wanita tersebut Wanita itu pun Merasa kesal Dan mengatakan Hah Lagi orang itu ya Serang apa sih dia Lee pun disini Di banyaknya kerumunan Orang-orang Dia berhimpit-himpitan Dan mengatakan Permisi-permisi Aku ingin lewat Maafkan aku Aku minta maaf Tunggu sebentar Nona cantik Aku minta maaf Lee pun disini Mengatakan Ada orang banyak Aku harus cepat Mengejarnya Apa yang harus aku lakukan ya Hah Ini dia Aku akan gunakan Tiket saja Kemudian pada saat itu juga Kita bisa melihat panel Bahwa Lee Melompat di atas Ketinggian Seperti seorang parkur Yang pada saat ini Lee menggunakan Salah satu Roh Yang bisa Lompat jauh Yaitu Silvio Kator Raja Lompat jauh Setelah itu Lee pun memiliki Kekuatan Lompat jauh Dan juga parkur Dimana Lee Untuk mencari Seseorang wanita Lee pun terus mencarinya Dan mengatakan Dimana dia Sial Aku terlalu lama Hah Dia sedang dalam kesulitan kan Aku harus segera Menemukannya Setelah itu Terlalu lama kemudian Lee pun menemukannya Dan Lee pun langsung Turun ke bawah Dan tidak sengaja Wanita yang tadi Disengol oleh Lee pun Berada di bawah sana Sedang merapikan Sebuah rumah kardus Untuk sekor kucing Wanita mengatakan Uh bagus juga ya Akhirnya selesai juga Ini dibuat dengan Sangat manis Inilah hasil kerja Kerasku Dan pada saat itu juga Ketika wanita tersebut Sudah selesai Lee tidak sengaja Menginjak rumah Kucing tersebut Dengan kedua kakinya Dia berkata Apa ini Sampah apa ini Apakah ini Buatan anak SD Dan pada saat itu juga Lee Merasakan Hawa yang tidak enak Karena wanita itu Nampak marah kepada Lee Wanita itu berkata Hei kau Kenapa Ho maaf Apakah ini milikmu Aku akan segera Memperbaikinya Sekarang aku membuatnya Membutuhkan waktu lama Lee pun disini Diomeli oleh wanita tersebut Dan dia mengatakan Baik-baik Akan aku perbaiki Wanita itu terus Menggerutu dan berkata Tapi kenapa Kamu terus melakukan ini Setengah harian Hah Lee menjawab Untuk saat ini Aku tidak bisa Mengatakannya sekarang Kalau dipikir-pikir Saat aku makan es krim Dia yang menjatuhkan Es krimnya kan Sialan Itu aku harus Pergi sekarang juga Kemudian Lee pun disini Menggerutu dan berkata Orang yang merepotkan Kenapa aku harus Mendarat disini Padahal aku harus Pergi mencarinya Bagaimana Apa ini sudah cukup Yang mana kita bisa melihat Bahwa rumah tersebut Sangat terjelek Dan bahkan tidak layak Untuk dihuni Wanita itu mengatakan Ini seperti sampah Ini berbeda Dari sebelumnya Lee pun mengatakan Apa yang kamu bicarakan Itu adalah sampah Dari awal Pada saat mendengar hal tersebut Wanita itu marah Dan mengatakan Apa Sampah Hah Lee pun disini Langsung membuang bukanya Dan mengatakan Haduh aku kecelosan Hah Enggak Bukan Maksudku Dan wanita itu pun Nampaknya sedang Mengobrol dengan seseorang Entah Siapa namanya Dia pun mengatakan Jangan ganggu Ini masih di jalan Jadi diam Lee pun yang melihat Wanita tersebut Sedang berbicara sendiri Berkata Apa yang dilakukan Apa dia gila ya Hah Apa yang kulakukan Aku harus segera Mengejarnya Kemudian Lee pun berkata Aku benar-benar sibuk Jadi aku Akan bayar Untuk box itu Tidak Aku tidak membutuhkannya Ucap wanita tersebut Wanita itu menambahkan lagi Ini bukan apa-apa Untukmu Aku pikir Kamu telah mencoba Untuk mengganti semuanya Untuk beberapa saat yang lalu Itu adalah Perasaan yang buruk Laki-laki itu pun berkata Maaf Aku sedang mencari seseorang Kemudian wanita itu mengatakan Apakah kamu belajar Melakukan itu di rumah Hah Wanita itu pun melambahkan lagi Hal seperti itu Maksudku Kau mencoba Untuk tersenyum kepada semua orang Lee pun yang mendengar itu Nampak tersinggung dan diperkatakan Tidak Aku tidak belajar Apa yang harus aku lakukan Dengan apa yang terlihat Seperti dari awal Itu sangatlah berbeda Ada sesuatu yang lebih penting Dari ini sekarang Aku bodoh Untuk berbicara dengan Seseorang yang bertingkah aneh Mendengar hal tersebut Wanita itu Nampak tersinggung dan berkata Apa yang salah dengan Hah Jangan katakan itu Tanpa mengetahui apapun Menyebalkan Lee pun disini Terbawa emosi dan berkata Aku Aku mengatakan Apa yang kulihat Kau pasti gila ya kan Wanita itu pun Makin marah dan berkata Aku tidak ingin Mendengarnya Pergi saja dari sini Dasar kau Kemudian disini Lee pun dengan emosi Meninggalkan wanita tersebut Dan mengatakan Oh iya Aku akan pergi dari sini Dadah Dasar kau Setelah meninggalkan wanita tersebut Lee pun langsung sadaran berkata Aku tidak tahu Apa yang aku bicarakan Dengan seorang gadis gila Yang berbicara dengan dirinya sendiri Kupikir aku akan stres Jika aku terlibat Lebih jauh Namun Tunggu Anak yang melihat jiwa Aku terganggu oleh anak aneh ini Aku harus memastikannya Namun pada saat dia akan berlari Tiba-tiba saja ada seorang pria Yang menepuk pendaknya Dan mengatakan Hey Berhenti Kalau kau tidak mau terluka Kemudian Lee pun menengok Dan menjawab Ya apa Kemudian pria itu berkata Apa yang kamu lakukan Dengan penipu ini Lee pun disini langsung terkaget Dan mengatakan Hah Seorang penipu Pria itu pun berkata Dia bersama kamu tadi kan Tidakkah kamu tahu penipu ini Setelah melihat itu Dia pun mengatakan Melihat jiwa adalah penipuan Kelihatannya dia menipumu juga ya Jika kamu tidak saling mengenal Tidak apa-apa Dengar Aku bukan satu-satunya yang terluka Aku sekejap Seperti melihat jiwa sesungguhnya Dengan bicara omong kosong Temukan itu Aku terluka Yang ternyata disini Lee baru sadar Bahwa dirinya telah dibodohi Oleh wanita yang mengaku Sebagai orang yang bisa melihat jiwa Lee pun tersadar Dan mengatakan Penipuannya Sial Bodohnya aku Aku bisa saja Mengetahuinya Begitu aku menyentuhnya Hah Mengesalkan sekali Sialan Membuang-buang waktu Berhargaku saja Aku harus mencari lagi Dari awal Dimana aku bisa menemukannya Dan pada saat Lee sedang terpuruk Dan sudah putus asa Tiba-tiba Wanita tersebut pun Berjalan Di hadapan Lee Bahkan dia sedang berbicara Dengan seseorang Yang mengenai dia berkata Jangan ikut campur Namun disini Lee pun tidak memperdulikannya Dan mengatakan Dia orang gila Yang berbicara sendirian Ya Hah Begitulah Dan juga kita bisa melihat Bahwa wanita tersebut Terus Berbincang dengan seseorang Dan bahkan Berbincang dengan dirinya sendiri Dia berkata Kau hanya omong kosong kan Bagaimana kau bisa Mengabaikannya Lain kali aku melihatmu Aku akan menendang Pantatmu tau Tapi tiba-tiba saja Lee langsung tersadar Dan mengatakan Tunggu sebentar Jika dia berbicara sendiri Bukan karena gila Jangan dikatakan Kalau dia Adalah wanita Yang bisa melihat jiwa Lee pun disini Langsung mengejarnya Dan langsung meraih tangannya Dan pada saat Lee melihat bola matanya Lee pun langsung tersadar Bahwa di sekitarnya Ada beberapa jiwa Yang sedang Mengelilingi Wanita tersebut Setelah melihat jiwa-jiwa Di sekeliling wanita tersebut Lee pun tersadar Dan mengatakan Hanak yang bisa melihat jiwa Wanita itu pun Pada saat disentuh oleh Lee berkata Apa yang kamu lakukan Lee menjawab Hah maaf Aku tidak bermaksud Untuk menyentuhmu Kemudian wanita itu berkata Untuk apa ini Sosana hatiku sedang buruk Aku akan marah Jika kau bercanda Lee pun disini Berpikir senjenak Dan mengatakan Aku yakin kau kesel Tentang itu ya kan Lee pun tidak bisa berbicara Apa-apa Dan mengatakan Eh enggak Aku Aku harus berbuat apa Sebenarnya Wanita itu pun langsung Mendesak Lee dan mengatakan Cepatlah Aku sangat sibuk Lee pun disini Langsung berpikir Dia pasti kesel Karena aku tiba-tiba Menghentikannya Aku harus Buat alasan apa ya Oh iya Aku tahu kamu bisa melihat ruh Iya kan Pada saat ditodong Dengan kata-kata itu Wanita itu pun terkaget Dan mengatakan Apa yang kau maksud Itu tidak masuk akal Bukankah itu Delusionalmu Bahwa aku melihat jiwa Dan kita bisa melihat Bahwa wanita tersebut pun Memiliki masalah lalu Yang suram Yang mana dia bahkan Diledek dan dibuli oleh teman-temannya Karena berbicara sendiri Dimana orang-orang Tidak bisa melihat jiwa Dan hanya dirinya lah Yang bisa melihat jiwa tersebut Kita pun bisa melihat Ledekan orang-orang Pada dirinya Teman-temannya mengatakan Apa kamu bisa melihat ruh Hah Dia suka berbicara sendiri Kamu tidak gila kan Ini lebih menyeramkan Jika kau gila Ho Apa kamu masih begitu Itu menyeramkan loh Itu akan berbahaya Jika kami bermain denganmu Aku pikir itu serius Bukankah Seharusnya kau pergi Ke rumah sakit jiwa Iya kan Nona Dan pada saat mengingat hal tersebut Wanita itu langsung mengacukannya Dan tidak ingin berbicara dengan Lee Namun Lee disini memaksanya Dan mengatakan Hei Bisa kita bicara sebentar Wanita itu menjawab Pergilah Aku tidak bisa melihat ruh Dan Kau bilang Aku gila Iya kan Pada saat itu Lee pun tersadar bahwa dirinya Sudah mencemok Wanita tersebut Dia pun mengatakan Eh Iya iya Aku sudah mengejeknya ya Soalnya aku belum tahu Dan belum sadar Dan wanita itu pun berkata Ya Apa yang kau katakan Aku gila Aku benci kata-kata itu Jadi Jangan soal krap Dan pergilah dari sini Namun Lee tetap bersih kekeh untuk mengikuti wanita tersebut Dan mengatakan Aku sangat menyesal Aku hanya ingin berbicara sesuatu denganmu Wanita itu pun makin marah dan mengatakan Jangan mengikuti aku Sana Pergilah Menganggu saja Dan pada saat itu juga Tiba-tiba saja Ada sekelompok orang Yang menggunakan seragam hitam-hitam Sedang mencari seorang wanita Dan nampaknya sedang mencari wanita tersebut Dan pada saat setelah membentak Lee Wanita itu pun langsung meraih Lee dan berkata Jangan melihat ke belakang Tetaplah begitu Sampai mereka pergi Lee pun disini menjawab dan menurut saja Oh iya Baiklah Setelah itu Lee pun mendapat kesempatan untuk Terus bersama wanita itu Bahkan Lee berkata Aku pikir mereka sudah pergi Apakah aku harus pergi seperti ini Kemana dia akan pergi ya Lee pun mengikuti wanita tersebut Dan pada saat itu juga Ada seorang anak laki-laki Yang berlari karena melihat hantu Kemudian Lee pun mengatakan Hantu Apakah kamu akan pergi ke sana Wanita itu pun menjawab Cih Dia sudah membentukku Aku jadi tidak bisa menyinggirkannya Lee pun disini mengatakan Tunggu sebentar Ayo pergi bersama-sama Anak itu bilang bahwa ada hantu disini Atau jiwa ya Disini hawanya sangat Setelah dingin Kemudian wanita itu pun Langsung membuatkan sebuah box Dan membawakan sebuah makanan kucing Lee pun mengatakan Kamu punya box baru Apa yang akan kamu lakukan Dengan box dan kaleng tunai itu Wanita itu menjawab Kamu hanya akan melihat-lihat Atau kamu ingin mengganggu yang mana Yang mana yang kau inginkan Lee pun menjawab Aku hanya melihat-lihat Ini benar-benar dingin ya Setelah itu wanita itu pun berdoa Lee pun yang memperhatikannya berkata Sebuah box dan kaleng tunai Untuk kucing ya Wanita itu menjawab Iya Tapi aku tak akan membantumu Kemudian Lee pun tidak bisa apa-apa lagi Dan Lee berkata Oh itu Aku hanya ingin berteman Hah Dia masih marah kepada aku ya Kemudian wanita itu pun mengatakan Kenapa tidak ada api Lihat Kucing suka bermain dengan rumput Hah Aku sedang mencari sesuatu Yang disukai kucing di internet Aku ingin menjadi sangat membantu Setelah menengok hal itu Apa yang disarankan oleh Lee Wanita itu pun mulai mengikutinya Lee pun menginstruksikan lagi Jika itu tidak bekerja Coba atas plastik Mereka menyukai suara kantong plastik Wanita itu pun nurut dan menggunakan plastik Lee pun berkata lagi Jika tidak berhasil Kenapa kau tidak mencoba daun kucing Oh apakah kamu ingin Aku membelinya Wanita itu pun sudah memilikinya Yaitu kantong daun kucing Lee pun mengatakan Itu tak berhasil juga ya Hmm kucing sangat memilih Kalau bahkan tidak bisa menyentuhnya Kamu tidak dapat melihatnya Hah ini pengap sekali Ucap wanita tersebut Dan Lee pun mulai kepikiran Ah rambut ya Rambut bagian dari tubuh ya kan Apa yang barusan aku lihat Dan pada saat Lee menyentuhnya Ternyata Di hadapan wanita tersebut Terdapat sebuah roh kucing yang sangat marah Dimana roh tersebut sangatlah besar Lee pun langsung berkeringat dan mengatakan Apa yang barusan aku lihat Ini sangat berbeda dari kucing yang aku pikirkan Itu terlihat seperti monster Hah jiwa yang bereaksi Dengan keras saat mendekat Lee pun disini langsung berteriak Tunggu Bukankah itu berbahaya Namun wanita itu mengatakan Apa yang anak ini lakukan Kenapa kamu sangat marah Ucap wanita tersebut terhadap Jiwa kucing itu Disini jiwa kucing itu Terus mendekati dan memarahi wanita itu Sangat marah Sang wanita pun mengatakan Jiwa itu Begitulah kelihatannya Ini tidak berbahaya Seekor kucing ditinggalkan oleh pemiliknya Kemarinlah Aku tidak menyukai itu Kamu tidak menyukai orang ya Jadi aku harus berbuat apa Dan pada saat itu juga ketika ditunjukkan oleh roh kucing tersebut Di sebuah ember chat Ternyata ada seekor anak kucing yang berlumuran chat Bahkan Anak kucing tersebut sepertinya hampir mati Lee pun yang melihat itu mengatakan Kucing itu yang aku lihat terakhir kalinya Apa orang itu yang melakukannya ya Ini bahkan tidak bisa dibersihkan dengan baik Lee pun yang melihat itu mengatakan Kamu butuh air Aku akan mencarinya Disini Lee pun langsung pekat Dan langsung mengambilkan air Untuk membersihkan anak kucing tersebut Namun wanita itu mengatakan Jiwa itu Kamu marah karena anak kucing ini ya Siapa yang melakukan ini kepadamu Dan pada saat itu juga Sang wanita melihat beberapa orang di atas Yang sepertinya pelaku Dimana anak kucing tersebut dimasukkan ke dalam chat Wanita itu mengatakan Hah sepertinya mereka ya Dan pada saat itu juga kita bisa melihat Bahwa orang-orang tersebut adalah Orang-orang yang pernah dipukuli oleh Lee Dan bos yang berkata Digalahkan oleh murid SMA Mereka mengatakan itu Apakah kalian dipukul oleh seorang gadis ha? Hoi Choi Hyo Jong Ini adalah terakhir kalinya Kalau ingin aku mengumpulkan kucing Dan menangkapnya yang baru ya kan Turunkan kepala kalian Nah apakah kalian paham Dan apa itu tertanam di otak kalian? Kalian ingin aku celupkan di chat Seperti kucing yang tadi ha? Anak bonya pun disini meminta maaf kepada bosnya Karena melakukan kesalahan Lain bos pun mengatakan Berdiri Kemudian dia pun mengatakan Oh Lee Sang Dari Anak itu Hah Baiklah kalau begitu Namun tiba-tiba saja pada saat dia akan mengatakan sesuatu Wanita itu langsung datang dan berkata Itu kamu bukan? Kamu yang membuat kucing di dalam kaleng chat Iya kan? Kemudian Sang Bos pun mengatakan Kenapa anak kecil ini? Aku tidak tahu Hei anak kecil Aku pikir Ada kesalahan Bisakah kau bermain di tempat lain? Namun wanita itu berkata Jangan bodoh Kamu yang melakukannya ya kan? Aku telah memikirkan Apa yang akan terjadi Untuk melihat ibu kucing seperti ini Mendingan itu Sang Bos berkata Kucing? Oh iya Yang aku lemparkan di chat binar tadi ya Oh aku tidak bisa berhenti tertawa Namun tiba-tiba saja Bos langsung ditampar oleh wanita tersebut Karena kelakuannya Wanita itu pun mengatakan Jangan tertawa Gara-gara kamu kucing itu Apa kau tahu jika aku matah? Minta maaf sekarang Dan penerbangan pun selesai Dimana wanita tersebut menantang Sang Bos dari preman-preman tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya